Spiritual Jawa itu sesungguhnya Ngelmukasunyatan Ilmu yang berdasarkan fakta Baik yang sifatnya itu metafisik maupun fisik Fakta Kalau kita bicara soal gaib Bisa dijelaskan, bisa disampaikan Secara rasional, bahkan secara ilmiah Maka selalu saya sampaikan bahwa Kita kalau bicara soal spiritual Pasti bisa dijelaskan secara rasional Jadi saya itu pernah suatu saat itu ngobrol sama orang yang dianggap guru gitu ya Dianggap kus punya santri banyak gitu Sering ke pantai selatan juga Beliau bercerita Kanjung Ratu itu bisa datang ke rumahnya Dan mohon maaf, sampai melakukan hubungan intim Waduh, aku terus Masa iyo ya Tenahan pora ya, kira-kira ya Dan itu bisa berkali-kali Gimana panjang menikapi hal itu Itu halusinasi Itu saya Kalau saya tegas Itu halusinasi Halusinasi ya Karena beliau kanjeng Ratu Kidul itu bukan seperti itu sosoknya Beliau itu entitas Ratu Ratu saja bukan dari bangsa manusia Tapi dari bangsa kadewatan Mana mau sembarangan Mana mau bertindak seperti itu Gak mau lah Ya kan Gak mau semurah itu Iya, iya Beliau itu sangat Ya apa namanya Budi pekertinya kan Luhur sekali Ya gak masuk akal lah Oke, oke Promo Saya keliling itu Kemana-mana itu Dua ini yang ingin saya transformasikan kepada teman-teman Satu tentang Bagaimana spiritual yang benar Gak membuat orang tersesat Andai kata kemudian kita mati nanti Kita bisa kembali ke jalan yang sebenarnya Ini satu Yang kedua Masalah yang saya temui itu Selain spiritual Orang pada bingung semuanya Kadang udah belajar kesana kemari Ditipu sama gurunya Segala macem Yang kedua itu soal Finansial rata-rata Orang berspiritual Problem besarnya finansial Nah, saya melihat Romo ini kan sudah mapan Nah, saya ingin panjang dengan berbagi dua hal itu Yang paling mudah dipahami Sehingga ketika orang berspiritual Dia tidak punya masalah finansial lagi Monggo, Romo Yang pertama dulu ya Oke Yang pertama ini ada hubungannya dengan Apa yang kita bahas Tadi Soal mengerti sejati ningurip Supaya bisa Ngayuh gurip Sejati Persoalannya adalah ketika orang sulit Untuk menentukan mana Yang namanya sejati ningurip Ya kan Karena banyak kamuflase Ibaratnya saat ini Kencono katon wingko Wingko katon kencono Gitu loh mas Nah, kalau saran saya Tip yang paling sederhana Agar supaya Panjenengan semua Tidak mudah untuk Keliru Atau salah pilih Sing wingko dianggap Kencono Atau Kereweng Atau pecahan genteng Dianggap emas Yang emas malah Dianggap sampah Cara paling sederhana Satu Rasional Rasional Yang kedua Masuk serak di hati Dan ketika Kita jalankan Atau kita implementasikan Efek positifnya Langsung terasa Gitu ya Pertama dari Yang namanya ketentraman Lahir batin Dapet dulu Itulah sumber dari Anugerah-anugerah selanjutnya Oleh sebab itu kan Saya juga selalu menekankan Mas Indra Bahwa Spiritual Jawa itu Sesungguhnya Ngelmu kasunyatan Ilmu yang berdasarkan Fakta Baik yang sifatnya itu Metafisik maupun fisik Gitu Fakta Kalau kita bicara soal gaib Bisa dijelaskan Bisa disampaikan Secara rasional Bahkan secara ilmiah Maka selalu Saya sampaikan Bahwa Kita kalau bicara Soal spiritual Pasti bisa dijelaskan Secara rasional Kalau misalnya Ada orang yang Mengatakan begini Wah Dunia spiritual itu Sesuatu yang Tidak masuk akal Klene 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 Di luar nalar Nanti Mas Indra ingat Pesan saya yang sederhana ini Kalau menghadapi kata-kata seperti itu Cukup sederhana Buruk muka Cermin di belah Buruk muka cermin di belah Durung becus Kesusu selak besus Durung becus Kesusu selak besus Jadi orang-orang yang bodoh Berlagak pinter Kesalahan pada diri sendiri Tetapi Mencari kambing hitam Dirinya sendiri yang bodoh Objek yang disalahkan Kita yang buta melihat suatu kenyataan Kenapa fakta itu yang disalahkan Itu loh Kalau kita ini Melihat gaib Kado ini gak masuk akal Itu artinya Kita Masih mesken data dan informasi Akan objek Yang kita maksud itu Bukan kok Gaib itu Tidak masuk akal Cuman akal kita yang Belum cukup mendapatkan Bekal untuk analisa Bekalnya itu untuk analisa apa Informasi dan data yang akurat Seperti dalam penelitian Menganalisa suatu masalah Bisa tidak akurat Karena apa Ya samplingnya Tidak tepat Metode risetnya yang Tidak tepat Ya kan Seperti ini juga Maka saya pesannya sederhana Gunakan ilmu Bila mana Anda merasakan Ilmu itu sangat Rasional Dan Srek Srek Mengganti Sederhana Itu sudah Itu tadi mas Wong jawabin Duwe Pisau analisa Yang sangat tajam Namanya Rosso Ngaji Rosso loh Mas Jangan tanggung jawab Untuk Ngasah Rosso loh Mas Makanya yang Panjenengan Ngaji ini Ini adalah Rosso dan sekarang Saya mempertajam Yang namanya Rosso itu tadi Seperti ini Sesungguhnya Ada Rosso Pangroso Ada Rosso Sejati Bedanya Gimana Kalau Rosso Pangroso Itu berarti Adalah Rasa Yang muncul Dari Pancaindra Kalau Rosso Sejati Itu ada Rosso Yang Dipancarkan Oleh Sang Submo Sejati Makanya Rosso Sejati Tidak Pernah Keliru Maka Dalam Spiritual Jawa Kemudian Sering Saya Sampaikan Kau Para Pembaca Yang Di Blok Itu Kita Itu Punya Dua Pilihan Ngikuti Rasaning Karep Atau Ngikuti Karep Yang Ngerosong Sakit Dipahami Mas Sakit Mas Gampil Mas Rasaning Karep Yang Dimasuk Rasaning Karep Ini Gak Baik Itu Gak Bagus Karep Itu Adalah Keinginan Dari Pancaindra Kita Sebenarnya Itu Bukan Sesuatu Yang Harus Ditiadakan Karep Itu Butuh Dilayani Butuh Dipenuhi Tetapi Mas Dengan Toluk Ukur Proporsional Alias Proporsional Familiar Kan Proporsional Ada Takarannya Baru Amat Udah Lama Mas Selama Ini Apa Aku Paham Familiar Ada Istilah Proporsional Ternyata Mas Sudah Langsung Memberikan Penjelasan Yang singkat Proporsional Jadi Hawa Napsu Itu Kita Penting Coba Mas Kalau Hawa Napsu Makan Kita Dihilangkan Sama Sekali Yang Terjadi Sakit Ujung Ujungnya Kematian Kalau Hawa Napsu Libido Yang Ditiadakan Atau Regeneratif Yang Ditiadakan Biologis Yang Ditiadakan Yang Terjadi Tidak Keturunan 100 Tahun Kedepan Manusia Punah 100 Tahun Tahun Jadi Yang Namanya Hawa Napsu Sangat Dibutuhkan Untuk Survival Untuk Kelangsungan Hidup Tapi Gunakan Secara Proporsional Ngono 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 Ngocong Ngono Sip Kareping Roso Itu yang tadi Rasa Nengkara Tapi Kalau Berlebihan Mas Terlalu Ngujowo Namanya Baik Makan Baik Kebutuhan Baik Yang Lain Semua Yang Sifatnya Fisik Yang Panco Indra Tadi Kalau Sudah Termuhi Sudah Terpenuhi Tapi Ingin Lebih Lagi Lebih Lagi Itu Namanya Ngujowo Itulah Yang Dinamakan Nuruti Rasa Nengkara Itu Itu Ada Dusone Mas Ada Dusone Dusone Itu Kalau Saya Lebih Familiar Gini Aja Mendefinisikan Sisi Negatif Yang Merugian Kita Kalau Panjenengan Ngu Jowo Makan Yang Rugi Apa Bentuknya Obesitas Kolesterol Komplikasi Kalau Kita Ngu Jowo Tentang Sek Ngejar Kenikmatan Tapi Nanti Akan Merdupkan Ketajaman Batin Leno Mungkin Kenikmatan Leno Sopo Sing Leno Keno Keno Siapa yang Terlena Atau Lengah Kena Iyai Ikut Soalnya Mas Rasanya Bayang Geni Mulat Mulat Ya Real Kalau Kita Sampaikan Ke Anak Muda Sekarang Gampang Oh Iya Kalau Gitu Tak Atur Jangan Terlalu Mujuk Langsung Tapi Setelah Kiamat Sekarang Kita Bicara Soal Kareping Roso Kareping Roso Yang Namanya Batin Yang Namanya Sukmo Sejati Jiwa Yang Luhur Itu Butuh Menu Makan Makanannya Apa Ya Kan Asupannya Apa Yaitu Segala Sesuatu Yang Menentramkan Segala Sesuatu Yang Menenangkan Menenangkan Maka Ada Perlu Ening Cipto Ada Butuh Patrap Maledining Butuh Patrap Mesubudi Semedi Dan Lain-lain Dan Semua Ini Hanya Baru Untuk Melandasi Tindakan Konkret Selanjutnya Tindakan Konkret Selanjutnya Apa Mas Urib Kudum Urib Kembali Lagi Ke situ Itulah Menu Dari Menu Batin Kita Carping 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 Rosso Kebutuannya Berupa Memberi Memberi Wesda Ngurung Sudah Cerah Melihat Dunia Lebih Semelih Hati Lebih Tenang Ngeta Ngetar Ngetar Terima kasih.